Di awal film diperlihatkan adanya kegiatan ospek mahasiswa baru di kampus IPB. Seperti biasa kegiatan ospek merupakan ajang para senior untuk menggembeleng mental junior. Di tengah-tengah kegiatan tersebut, tampak seorang senior bernama Maya sedang menghampiri mahasiswa baru bernama Glenn. Mahasiswa gagap asal Bandung, di saat Glenn yang merasa ketakutan Maya justru tertawa cengingisan melihat Glenn membawa segulung tisu akibat pilet. Sejak saat itulah Maya pelan-pelan menaruh perhatian lebih terhadap Glenn, semakin hari mereka pun semakin dekat, hingga akhirnya Glenn yakin jika Maya pantas dijadikan pendamping hidupnya, dan mereka pun menikah setelah Glenn lulus kuliah. Seiring berjalannya waktu pernikahan Glenn dan Maya yang awalnya romantis, pelan-pelan mengalami kejenuhan. Hal ini disebabkan karena mereka belum mempunyai keturunan, dan tak sengaja di saat ibunya Glenn menelpon dan sedikit menyinggung pernikahan mereka, hingga membuat Maya tambah sewet ke Glenn karena diam-diam Glenn sudah mengadu ke ibunya. Glenn yang gagap adalah seorang suami yang penyabar yang selalu meredam segala bentuk kecerewetan Maya. Di kantor Glenn mempunyai sahabat terdekat yaitu Yaya dan Kania yang mirip Luna Maya, sedangkan bos Glenn adalah Samsudin penyuka banyak wanita. Di saat rapat Glenn lebih banyak diam, sekali yang ngomong pasti akan didebat oleh Kania teman setimnya. Padahal setiap hari Glenn sudah mendapat omelan dari istrinya Maya. Usai rapat Glenn segera memotret dirinya untuk dikirimkan ke istrinya sebagai bentuk laporan aktivitasnya. Menjelang pulang si bos Samsudin didatangi istrinya untuk diajak makan malam di rumah. Samsudin lalu berbohong dan beralasan ada rapat lagi, padahal ia akan makan bersama selingkuhannya yang bernama Linda. Saat itu Samsudin menasehati Glenn ketika istri yang menuduh selingkuh tanpa bukti terus-menerus lebih baik selingkuh beneran. Setiba di rumah Glenn disambut kasar oleh Maya, namun Glenn berusaha mendekati istrinya namun langsung ditolak dengan alasan badan Glenn bau keringat. Glenn pun diminta tidur di sofa sebelum tidur Samsudin bosnya menelpon Glenn dan menceritakan makan malamnya bersama selingkuhannya. Mendengar cerita bosnya Glenn pun berpikir hendak meniru bosnya. Esok harinya Glenn tampil beda dan semangat baru dalam bekerja. Namun tak disangka Kania memarahi Glenn karena datang terlambat. Kecerewetan Kania ternyata selalu terngiang-ngiang di telinga Glenn. Ketika istirahat siang Glenn mendadak hatinya berdesir saat Kania melintas di sampingnya. Glenn beberapa kali menoleh ke arah Kania. Dalam hati Glenn berharap Kania bisa menjadi selingkuhannya. Melihat Kania di pantri Glenn langsung menyusulnya dengan pura-pura mencari cangkirnya namun tidak ada. Kania langsung mengambilkan cangkir untuk Glenn. Dhani Sang Obe masuk pantri setelah dipanggil Kania untuk menanyakan cangkir Glenn. Dhani justru berkata jika Glenn tidak pernah menaruh cangkir di pantri. Lama-kelamaan Glenn dan Kania semakin dekat dan mesra. Namun kedekatan mereka menjadi bahan perguncingan di kantornya. Akhirnya Yahya memberikan saran kepada Glenn agar hubungannya dengan Kania dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar lebih aman. Keesokan harinya saat jam istirahat Glenn memberanikan diri untuk mengajak check-in di sebuah hotel. Tujuannya agar mereka bisa mengobrol lebih santai dari hati ke hati. Kania yang sudah lama menjomblo perlu waktu lama untuk mengiakan ajakan Glenn. Pada saat bersamaan sahabat Glenn merasa keberatanan ketika bosnya memberikan tugas ke Malang. Dan tanpa pikir panjang Glenn menawarkan dirinya untuk pergi ke Malang. Ketika hari hatiba Glenn izin ke istrinya ia akan pergi ke Malang karena tugas kantor. Sebagai istri Maya hanya berpesan supaya Glenn mengirimkan bukti tiket pesawat. Namun di perjalanan menuju bandara Glenn menelpon mitra kerjanya di Malang dan ternyata tidak ada masalah apapun antara mitranya dengan perusahaan di mana Glenn bekerja. Glenn pun membatalkan kepergiannya ke Malang. Glenn pergi menuju hotel. Setibanya di hotel Glenn menghubungi istrinya kalau dia sudah di pesawat dan HP harus dimatikan. Tak lama kemudian Kania pun datang. Mereka berdua kelihatan gugup. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh berita di televisi yang memberitakan bahwa pesawat yang seharusnya ditumpangi Glenn mengalami kecelakaan dan dipastikan semua penumpang mati. Glenn terpaku melihat berita tersebut. Kania menyarankan agar Glenn pulang dan jujur sama istrinya. Namun Glenn menolak karena istrinya pasti marah. Glenn melihat istrinya yang sedih dan panik sedang diwawancarai di televisi. Di saat bersamaan di lobi hotel terjadi kerusuhan. Glenn pun memanfaat kesempatan itu untuk pergi dari hotel. Dengan menggunakan taksi Glenn mengajak Kania untuk menemui ibunya di Bandung. Namun tak diduga di perjalanan ban taksi yang mereka tumpangi bocor. Glenn dan Kania memutuskan untuk ke Mabali dengan cara jalan kaki. Karena merasa lapar mereka pun mampir di sebuah warung nasi. Dan ketika mereka hendak makan Glenn melihat Dhani Obe yang bekerja di kantor Glenn dan Kania. Dan ternyata Dhani adalah pacar dari anak pemilik warung tersebut. Melihat Dhani Glenn dan Kania segera kabur dan meninggalkan makanannya yang belum ia bayar. Akhirnya Glenn pun dihadang oleh pemuda kampung dan dipaksa membayar makanan yang belum sempat mereka makan. Dengan badan babak belur Glenn mendatangi rumah Yahya untuk meminjam mobil. Melihat kedatangan Glenn, Yahya sangat terkejut karena Yahya mengira Glenn sudah wafat. Glenn pun menceritakan apa yang terjadi. Glenn menyarankan Glenn untuk pulang. Namun Glenn tidak mendengarkannya. Glenn malah mengajak Kania menemui ibunya. Pada saat itu Kania merasa bersyukur bisa berdua dengan Glenn. Dan ternyata Kania sudah lama menyukai Glenn. Namun Kania sadar kalau Glenn sudah punya istri. Setibanya dibandung ibunya Glenn dan dua tantenya tidak percaya kalau yang datang itu adalah Glenn. Malah ibunya Glenn sampai pingsan. Kemudian Glenn menceritakan apa yang terjadi. Glenn pun meminta pendapat ibunya. Ibu Glenn menasehati anaknya tentang tujuan pernikahan. Seketika Kania merasa down karena ibu Glenn menasehati Glenn agar mempertahankan pernikahannya dan menemui Yahya untuk mengembalikan mobil. Dan saat itu juga Maya istri Glenn mendatangi rumah Yahya dengan membawa kardus yang berisi barang-barang Yahya. Glenn dan Kania pun sembunyi di lantai atas. Dengan wajah sedih Maya berkata bahwa antara ia dan Yahya sudah melakukan kesalahan yakni selingkuh di belakang Glenn. Maya menyesal atas kesalahannya tersebut. Kania dan Glenn kaget karena tak menyangka sahabat dekatnya selama ini selingkuh dengan istrinya. Usai Maya pergi Glenn meluapkan emosinya kepada Yahya yang sudah menusuknya dari belakang. Untuk menebus kesalahannya Yahya berjaji mau melakukan apapun perintah Glenn. Akhirnya Glenn meminta Yahya untuk menikahi Kania agar Kania Titzel merasa sedih. Beberapa hari kemudian Glenn menemui Kania. Kania mengira Glenn akan melanjutkan hubungannya dan meninggalkan istrinya. Namun nyatanya Glenn memilih tetap bersama Maya istrinya. Kemudian Glenn mengabari istrinya kalau dia masih hidup. Dan Glenn menceritakan kejadian sebenarnya. Maya pun menyadari kalau dia pun sudah berdosa telah selingkuh dengan Yahya. Dan dia pun berjanji istri yang setia. Dan film pun berakhir.